Halo semuanya sahabat Halo semuanya sahabat Scott Orang Indonesia Kali ini kita bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi Ada satu topik yang hari ini kita bahas adalah tentang Maryam Yang selama ini banyak orang Muslim dan bahkan juga sebagian orang Kristen menganggap bahwa Maryam Maryam yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Maria yang disebutkan di dalam Al-Kitab itu adalah pribadi yang sama Tetapi kali ini kita akan mengulas bahwa pribadi tersebut sebetulnya adalah sesuai pribadi yang berbeda Nah topik ini muncul setelah saya menonton ulang diskusi antara Rudy Yohanes Abang Rudy Yohanes dan Farhan Farhan yang seorang apologet Muslim Yang videonya itu bisa bapak ibu lihat di channelnya Sang Debaters Dan di dalam video itu mereka mendiskusikan Bang Rudy Yohanes menanyakan tentang Sebetulnya kisah Maryam itu adanya di mana Apakah di dalam Al-Kitab Atau di dalam Al-Quran Nah sebelumnya diskusi-diskusinya itu mereka menganggap bahwa Yesus itu sama dengan Isa itu sama dengan Yesus Maryam itu adalah sama dengan Maria yang ada di dalam Al-Kitab Nah tetapi dari diskusi itu juga kita mengetahui ya Kalau bapak ibu nanti menonton videonya itu Dari video itu diketahui bahwa memang Kisah Maryam Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu bukanlah kisah Maria yang ada di dalam Al-Kitab Seperti juga yang diungkapkan oleh Bang Rudy Yohanes di dalam diskusinya mereka itu ya Nah dan di kesempatan ini saya akan membuka beberapa referensi kepada bapak ibu Supaya kita semua sama-sama tahu ya Sama-sama tahu sebenarnya kisah Maryam yang Mengapa kisah Maryam yang mereka Atau yang diceritakan oleh Muhammad di dalam Al-Quran itu Berbeda dengan kisah Maria Atau pribadi yang berbeda dengan Maria yang ada di dalam Al-Kitab Nah mari kita dengarkan beberapa cuplikan Diskusi antara Bang Rudy Yohanes dan Farhan di dalam diskusi mereka beberapa waktu yang lalu Ayo 16 Bang Ya silahkan buka tampilkan Farhan jelaskan kepada saya Singkat sekali Bang Ya 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 singkat-singkat gak perlu banyak-banyak Kalau sudah tingkat kemari itu gak perlu Saya suka seperti ini Saya suka seperti ini Karena yang kita tuju itu bukan kita Sebenarnya netizen untuk belajar ya Ya Oke jadi mereka membahas atau mendiskusikan tentang ini ya Surah Maryam Surah Maryam ayat 16 ini sebetulnya Jadi di dalam Surah Maryam ini Ini yang dipertanyakan oleh Bang Rudy kepada Farhan untuk menjelaskannya Nah sebetulnya kalau kita lihat tafsir ya Nanti akan saya tunjukkan bahwa Apa ya Tafsir dari ayat 19 ayat 16 ini tidak panjang-panjang Bahkan saya pikir para penafsir pun tidak paham Apa yang dimaksud di dalam Surah 19 ayat 16 ini Nanti akan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Mengapa bahkan Farhan pun kebingungan Kebingungan dia menceritakan ini ya Dan kita tahu sendiri bagaimana mereka mencoba untuk berputar-putar Hanya untuk menjelaskan ayat ini Dan poinnya Bang Rudy disitu memang Dengan sangat jelas bahwa Sebetulnya Maryam itu Kisahnya itu yang ada di dalam Al-Quran Atau yang ada di dalam Al-Bible ya Di dalam Al-Kita Nah ini mari kita dengarkan selanjutnya Bagaimana mereka mencoba untuk berputar-putar Hanya untuk menjelaskan satu ayat ini Kita pun di atas masih belajar Ya silahkan Jadi disini ayat ini ya Dan ceritakanlah Muhammad Kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran Yaitu ketika dia mengasihkan diri Dan dari keluarganya ke suatu tempat Di sebelah timur Apa yang dimaksud dengan Bang Rudy Ya aku mau lihat logika kalian Apa tepat apa enggak Jangan logikal palasi Oh kalau saya bilang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Bang Rudy Oke saya jelaskan Bang Rudy ya Ya silahkan Oke saya jelaskan ya Bahwa ketika ada Ya orang yang wanita hamil Tanpa mempunyai suami Pasti akan mendapat suatu Apa suatu cercaan dari masyarakat Ini adalah sesuatu yang logis Ya Makanya disini justru Allah menurunkan ayat ini ya Firman ini Menceritakan ketika Agat itu gak ada cerita tentang itu Coba ulang-ulang dulu Baca baik-baik Pelan-pelan Baca-belan Dan ceritakanlah Muhammad Kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran Yaitu ketika dia mengasihkan Ya stop Di dalam Kitab Al-Quran Bukannya Maryam di Injil Maryam itu di Injil apa dia Nah Abang Abang Berarti ini Salah memahami Dan ceritakanlah Ceritakannya nih Ya Seperti ini ya Kalau dalam bahasa Islam Bahasa pesantin itu Mukhotob Mukhotob itu Lawan Lawan yang dituju Siapa sih Apa Lawan bicara yang dituju Siapa sih Jelas tokoh utama disini Adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Muhammad itu pembawa kitab apa Yaitu kitab Al-Quranul Karim Dan dia menceritakan Disuruh menceritakan Kisah Maryam dari Al-Quran Oh Abang salah Al-Quran Nah ini ya Jadi memang Pada awalnya Si Farhan ini Begitu berapi-api Yang menjelaskan Apa Mencoba untuk menjelaskan Untuk berkelih Dan dia bilang Oh ini Begitu Apa namanya Hebatnya ini ya Dia menceritakan Bahwa Maryam itu Begitu luar biasa Karena dia bisa Melahirkan Nah Di dalam Di dalam penjelasannya itu Karena dia menjelaskan Panjang lebar Bang Rudy Yohanes dengan sangat Cerdas Memotong Memotong ya Bahwa Bahwa Farhan ini Sudah menceritakan Yang tidak jelas ya Nah Ternyata Poinnya itu adalah Itu yang disampaikan oleh Bang Rudy itu Jadi Kisah Kisah Maryam Yang ada di dalam Al-Quran itu ya Yang adanya Di dalam Al-Quran Gitu Ini poinnya Jadi Jadi Secara logika Sebetulnya Ini adalah Apa ya Ini adalah sesuatu Yang menarik Kenapa Karena Dia bilang Bahwa Apa namanya Dan ceritakanlah Kisah Maryam Di dalam Kitab Al-Quran Yaitu ketika Ia mengansingkan Diri dari keluarganya Ke suatu tempat Di sebelah timur Baik Tumak Desya Jadi secara logika Ini adalah sesuatu Yang Yang Apa ya Yang perlu dipertanyakan Pertama Bahwa Selama ini Ya Muslim yang menganggap Bahwa Maryam Yang diceritakan Dalam Al-Quran itu Adalah sama seperti Maria Yang diceritakan Dalam Bible Itu adalah sesuatu Yang Yang Blunder Yang Sesuatu Justru itu Berlawanan Dengan pernyataan Allah SWT Di dalam Ayat Al-Quran Nah Apa yang bisa kita Bahasa disini Justru Kisah Maryam Ini ada di dalam Kitab Al-Quran Nah Bahkan di dalam Kitab Al-Quran itu Yaitu Apa namanya Kitab Maryam itu sendiri Atau Surah Maryam itu Ada di dalam Al-Quran Yang itu Ya Surah Maryam Ayat 19 Ayat 19 ini Gitu Jadi Allah SWT Mengatakan Ya Lihatlah Kisah Maryam ini Di dalam Surah Maryam Di dalam Al-Quran Nah Pertanyaan Kenapa ini Menjadi sesuatu Yang Yang tidak masuk akal Kenapa Belum tentu Belum tentu Surah Maryam itu Diturunkan Setelah Ayat ini Atau Belum tentu Surah Maryam itu Dikompilasi Setelah Ayat ini Turun Atau Belum tentu Maaf Jadi Belum tentu Surah Maryam itu Dikompilasi Sebelum Surah Maryam Ayat 16 ini Diturunkan Gitu Jadi Bagaimana Untuk memastikan Bahwa Surah Maryam itu Sudah dikompilasi Sebelum Surah Maryam itu Artinya apa Ketika Ulum SWT Mengatakan Kisah Maryam Di dalam Al-Quran Bagaimana Untuk mengecek Kisahnya Sementara Surah Maryam Misalnya Belum turun Belum lagi Kalau misalnya Kalau kita lihat Secara historis Bahwa memang Turunnya Ayat-ayat Al-Quran itu Tidak sekaligus Itu kadang Sampai 5-10 Ayat Dan itu Berjarak Waktu Nah Jadi intinya Jadi ketika Misalnya Ayat ini Turun Misalnya Ayat 19 Ayat 16 Turun Lalu di Apa namanya Allah SWT Menyuruh Muhammad Menceritakan Tentang kisah Maryam Ada di dalam Kitab Al-Quran Sementara Surah Maryam 19 Belum turun Misalnya Atau Sebagian dari Kisah 19 Belum turun Nah Ini Ini adalah Hal-hal Yang perlu Dijelaskan Oleh teman-teman Muslim Mengapa Hal ini Bisa terjadi Dan ini Yang dikatakan oleh Bang Rudi itu Logika kalian itu Dimana Logika para apologian Muslim itu Dimana ketika Membaca Isi Al-Qurannya Mari kita lanjutkan Dalam Kurung Jadi itu adalah Sebuah Kitab Sebuah kitab Nah Apa harus Korelasi Boleh kita katakan Ini terjemahan Yang salah Oh bukan Bukan Justru ini Keindahannya Bang Kitab Kitab Di sini Bang Ya Oke Jadi Jadi Apa namanya Si Farhan Mencoba untuk Berkerik lagi Dia mengatakan Bahwa ini ada Apa namanya Kitab Al-Quran itu Dalam Dalam Kurung Nah Bapak Ibu Apa namanya Ketika Ketika Bang Rudi Mengatakan Oh apakah itu Terjemahannya Salah Dia tidak juga Berani mengatakan Hal itu Nah sebenarnya Kalau kita lihat Terjemahan yang lain Misalnya Di dalam Kurang Wow Di dalam Kurang Wow itu Misalnya Ini surah Mariam S19 Saya akan Bacakan kepada Bapak Ibu Ini dia Nah Oke Ayat 16 Ini menarik ya Ini menarik sekali Jadi ketika muslim-muslim ini Mencoba berkelit ya Mencoba berkelit Oke Ini dia Dan ceritakanlah Kisah Mariam Di dalam Al-Quran Jadi memang itu Diterjemahkan Kitab itu adalah Kitab Al-Quran Yaitu ketika Ia menjauhkan diri Dari keluarganya Ke suatu tempat Di sebelah timur Jadi alasan Apa namanya Alasannya Farhan Ketika mengatakan Oh itu dalam kurung Oh itu Cuma di terjemahan Dan dia tidak berani juga Itu terjemahannya salah Nah ini adalah Sesuatu blunder Yang Memalukan ya Bagi Apologi muslim Seperti yang Disampaikan oleh Oleh Farhan Saya kasih gini Kitab disini adalah Sebagai Abang Abang Rudy Perlu ingat Bahwa Al-Quran Al-Quran itu Merangkum semua Mencakup semua Ada surat-surat Yang tadi saya bilang Ketika saya tadi Opening statement ya Ketika Persamaan Antara Torah Dan Al-Quran Jadi apa yang ada Di Torah Kebenaran-kebenaran Di Torah Apa yang di Zabur Atau Mazmur Apa yang ada Di Injil Itu ada Termaktub di dalam Al-Quran Ya maaf Aku tidak nanya itu Yang ku tanya Kan dijelas sekali Dalam Baca Indonesia Dan ceritakanlah Muhammad Isa Mariam Di dalam Kitab Al-Quran Aku heran Kenapa Disini Dikatakan Kitab Al-Quran Sedangkan Mariam itu Adanya di Injil Bagaimana Coba Coba Kira-kira Palas Jangan logika Palas ya Bukan Bukan logika Palas Justru Inilah Keindahan Dalam Memenuhi kalimat Dari Al-Quran Perusahaannya Sangat tinggi Bang Nah Ini yang Terus-terus Mereka Klaim ya Mereka bilang Oh ini Al-Quran ini Ditulis dengan Begitu Indah Gitu kan Tetapi Ketika ditanya Ini maksud Kalimat ini Saja Mereka Begitu Kebingungan ya Dan untuk Menutupi kebingungan Mereka Mereka bilang Oh ini kalimatnya Luar biasa Ini kalimatnya Mantap Ini begini Begono Gitu Jadi Mereka mencoba Untuk menutupi Malu Dan menutupi Lobang Lobang Penjelasannya Ini Gitu ya Sama seperti Yang dibilang Apa namanya Dibilangnya Serkadi Misalnya Dia bilang The standard Narrative Has all In it The standard Narrative Has all In it Nah inilah Lobang-lobang Seperti inilah Yang ketahuan Rupanya Memang Kisah Mariam itu Diceritakan Aulah SWT Ada di dalam Kitab Al-Quran Gitu ya Sementara Surah Mariam 19 Itu Belum tentu Sudah turun Gitu ya Nah ini Kita dengarkan lagi Bagaimana Dagelan Para apologet Muslim ini Ketika mereka Mencoba Menjelaskan Tentang Ayat 19 Apa namanya Surah 19 Ini Sebentar Sebentar Sofiatul Sebentar Ada waktunya Gidiran Anda Nanti ya Nanti saya Kasih cerita Tentang Perang Tentang Perang Di Ponegoro Kamu sejarah Nanti ya Atau Yang ada Di dalam Quran Atau Mariam Binti Eli Ini Mariam Yang mana Yang di dalam Quran Ini Sayang Mariam Anak Imran Saudara Harun Apa Mariam Binti Eli Yang benar Yang mana Binti Tanya Boleh Satu-satu Saya jawab Pak Rudy Dulu Jadi Apa ya Memang Di dalam Diskusi itu Memang Bu Sofiatul Mencoba Untuk Masuk Juga Nah Memang Bu Sofiatul Sebenarnya Poinnya Itu Sangat Penting Karena Di dalam Al-Quran Itu Kisah Mariam Itu Tidak Jelas Kenapa Tidak Jelas Kadang Dibilang Allah SWT Bahwa Mariam Itu Adalah Saudaranya Harun Nah Itu Kan Udah Jauh Berbeda Jaraknya Itu Jauh Sekali Ribuan Tahun Eh Apa 600 Tahun Kira-kira Gitu Nah Jadi Sementara Pokoknya Lebihlah 600 Tahun Gitu Jadi Itu Tidak Mungkin Nah Tetapi Ini Yang Ditanyakan Oleh Apa Namanya Ibu Sofiatul Ini Dan Itu Adalah Topik Yang Lain Si Farhan Juga Saya Setuju Farhan Mengatakan Kita Fokus Satu 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 Saja Saya Tau Tujuan Anda Ketika Ada Apa Apa Ntar Dulu Bu Sofiatul Nanti Saya Ceritain Ceritain Sejarah Saya Skip Ya Itu Diakui Dulu Jadi Sebentar Binti Imron Itu Bang Sofiatul Sama Bang Donar Jadi Satu Satu Sofiatul Saya Kira Ba Dia Sabar Sabar Dulu Sabar Saya Jelaskan Dulu Ya Bang Rudia Tadi Ayat Ini Ya Bahwa Apa Yang Diceritakan Kenapa Allah Menceritakan Dan Ceritakanlah Muhammad Artinya Toko utamanya Disini Siapa Siapa Yang Suruh Menceritakan Muhammad Sallallahu Wala Sallam Mukhatab Nya Adalah Muhammad Ya Kisah Mariam Di Dalam Kitab Al-Quran Ya Itu Di Dalam Kurung Ya Bang Rudi Mesti Pahami Bahwa Kitab Al-Quran Itu Mencakup Semua Apa Yang Ada Di Dalam Nilai Torah Nilai Ini Adalah Sepuat Kisah Ketika Bagaimana Kita Logiskan Ayat Ini Dengan Kondisi Waktu Terjadi Itu Bang Dia Mencoba Melogikakan Bahwa Itu Al-Quran Mencakup Kisah Itu Tetapi Kan Yang Dibilang Itu Adalah Kisah Mariam Yang Ada Di Dalam Al-Quran Gitu Artinya Artinya Apa Bahwa Surya Mariam Itu Ada Di Dalam Al-Quran Gitu Jadi Ketika Mereka Berkelit Oh Itu Termasuk Juga Kisah Mariam Di Dalam Al-Kitab Surah Mariam Apa Namanya Kisah Mariam Yang Ada Di Perjanjian Lama Misalnya Itu Juga Tercakup Di Dalam Itu Tidak Benar Juga Kenapa Karena Muhammad Sendiri Membedakan Posisi Antara Kitab Kitab Itu Dia Bilang Bahwa Al-Quran Itu Mengakui Keberadaan Kitab Kitab Sebelumnya Bukan Berarti Bahwa Apa Namanya Al-Quran Itu Merangkum Kitab Sebelumnya Tidak Tidak Seperti Yang Mereka Aku Ini Justru Dia Bilang Bahwa Muhammad Sendiri Pun Mengakui Keberadaan Kitab Kitab Sebelumnya Itu Kitab Taurat Dan Kitab Injil Itu Artinya Sesuatu Kitab Yang Terpisah Keberadaannya Jadi Ini Makanya Sangat Jelas Ketika Allah SWT Mengatakan Bahwa Kitab Ceritakan Dia Menyuruh Muhammad Untuk Menceritakan Kisah Mariam Itu Yang Ada Di Dalam Al-Quran Artinya Kisah Terpisah Dari Kitab Injil Dan Kitab Taurat Memang Ada Kisah-kisah Yang Memang Dikuot Dikuot Oleh Al-Quran Tetapi Ya Itu Kisahnya Berbeda Seperti Yang Dikisahkan Di Dalam Al-Quran Nanti Kita Nantikan Kita Lihat Bagaimana Kisah Mariam Yang Ada Dalam Al-Quran Ini Berbeda Dengan Kisah Maria Yang Ada Dalam Kitab Injil Tetapi Sebelum Itu Mari Kita Lanjutkan Dulu Untuk Mendengarkan Apa Yang Mereka Disklusikan Makanya Aku Panjang Tidak Usah Kenapa Allah Memerintahkan Kisah Mariam Itu Yang Ada Dalam Al-Quran Bukan Di Dalam Injil Karena Kita Tahu Mariam Itu Tidak Pernah Hadir Di Dalam Al-Quran Maksudnya Kisahnya Loh Karena Injil Yang Mencatat Sepaling Banyak Mulai Dari Buayan Mengasingkan Diri Buayan Atau Sampai Nabi Isa Itu Menjadi Nabi Yang Tidak Disalibkan Coba Kenapa Harus Mariam Yang Di Dalam Al-Quran Yang Diceritakan Padahal Mariam Itu Tidak Ada Tahun 610 Silahkan Nah Jadi ini Sangat jelas Sekali lagi Bang Rudy Dengan Sangat Cerdas Mengatakan Bahwa Memang Mengapa Allah SWT Menyuruh Muhammad Untuk Menceritakan Kisah Yang ada Di Dalam Kisah Mariam Yang ada Di Al-Quran Sementara Kalau Misalnya Mau Mengetahui Kisah Mariam Sebenarnya Itu Ya Di Kitab Injil Karena Kitab Injil Menjelaskan Secara Lebih Detail Tentang Maria Ini Nah Tetapi Ini Kalau Menurut Saya Ini Memang Saya Setuju Bahwa Memang Sebetulnya Yang Dimaksud Allah SWT Itu Bukanlah Maria Yang ada Di Dalam Injil Itu Makanya Dia Apa Namanya Bukan Bukan Maria Yang ada Dalam Injil Itu Sehingga Allah SWT Menyuruh Muhammad Menceritakan Kisah Maria Yang ada Di Al-Quran Artinya Apa Allah SWT Sendiri Menyadari Dan Apa Namanya Ini yang Terus-terus Dia bilang Kepada Setiap Muslim Ini Apa Ya Bahwa Maria Mariam Yang ada Dalam Al-Quran Itu Berbeda Dengan Maria Yang ada Dalam Kitab Injil Ini Sebenarnya Poinnya Jadi Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Di sini Justru Bang Rudy Setuju Dengan Allah SWT Di sini Tetapi Farhan Dan Muslim Saat ini Mereka Mencoba Untuk Mengatakan Mereka Menolak Perkataan Allah SWT Yang Mereka Tidak Setuju Dengan Perkataan Allah SWT Dan Mereka Mengatakan Itu Mariam Mariam Yang ada Dalam Quran Sama Dengan Maria Yang ada Di dalam Bible Dalam Kitab Injil Nah Sementara Allah SWT Tidak Mengatakan Demikian Justru Maria Mariam Yang ada Di dalam Al-Quran Itu Yang ada Kisahnya Di dalam Al-Quran Nah Nanti Kisahnya Seperti Yang ada Di dalam Al-Quran Itu Seperti Apa Nah Itu 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 Adalah Cerita Yang Menarik Lagi Untuk Kita Bahas Selanjutnya Bapak Ibu Bersabar Nanti Akan Kita Bacakan Mari Kita Dengarkan Aja Dulu Diskusi Mereka Kalau Abang Melogikakan Seperti Ini Abang Juga Harusnya Bertanya Kenapa Itu Musa Musa Yang Di Al-Quran Apa Musa Ditorah Logikanya Lucu Bang Jadi Allah Ini Kita Satu Sebentar Farhan Sebentar Aku Tidak Bertanya Nanti Kalau Ibu Mau Saya Tidak Menerikan Biar Tersempaikan Saya Taruh Dulu Tidak Ada Dikatakan Ceritakanlah Kisah Musa Yang Di Dalam Al-Quran Apa Saya Terlewat Saya Tidak Tau Tidak Ada Dikatakan Ceritakanlah Muhammad Kisah Musa Yang Ada Di Dalam Al-Quran Tidak Ada Saya Lihat Itu Tapi Kisah Mariam Ada Di Dalam Al-Quran Al-Quran Itu Turun 610 Artinya Mariam Itu Hadir 610 Atau Tahun 1 Saya Kesampingkan Dulu Yang Dibilang Sepiatur Itu Adiknya Harun Tidak Anggap Aja Itu Silahkan Oke Bang Rudy Terima Kasih Jadi Gini Bang Rudy Saya Logikakan Seperti Ini Ketika Saya Sebagai Penulis Karena Allah Adalah Satu-satunya Penulis Ketika Saya Merujuk Dalam Satu Apa Satu Tulisan Merujuk Kepada Satu Karya Ketika Serial Satu Dua Tiga Tiga Ini Adalah Serial Terakhir Akan Merangkum Kisah-kisah Di Satu Dua Pasti Saya Akan Menuliskan Di Dalam Buku Ini Telah Diceritakan Bahwa Telah Terjadi Pemjajahan Atas Negara Indonesia Pejajahan Itu Dilakukan Oleh Belanda Padahal Bang Buku Itu Diciptakan Bukan Waktu Pejajahan Belanda Tapi Saat Ini Logikanya Seperti Itu Nah Ini Sekali Lagi Ini Adalah Sesuatu Logika Logika Yang Error Logika Yang Error Yang Saya Pikir Ini Justru Dia Yang Tidak Bisa Berlogika Apologi Muslim Farhan Ini Tidak Bisa Berlogika Dengan Benar Karena Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ayat 19 Ayat 16 Itu Belum Tentu Belum Tentu Turun Apa Namanya Setelah Surah Mariam Atau Kisah Mariam Di Dalam Surah Mariam Telah Dikompilasi Sementara Allah SWT Menyuruh Untuk Melihat Kisah Mariam Yang Ada Di Dalam Al-Quran Kisah Mariam Di Dalam Al-Quran Itu Di Dalam Surah 19 Artinya Artinya Surah Itu Harus Harus Siap Dikompilasi Dulu Harus Siap Disusun Dulu Untuk Sebuah Kisah Maka Barulah Ayat Itu Dikatakan Mara Makanya Allah SWT Menyuruh Mereka Untuk Melihat Kisah Mariam Itu Di Dalam Surah Itu Nah Berbeda Dengan Seperti Logika Yang Si Farhani Dia Tidak Paham Dia Tidak Paham Misalnya Kalau misalnya Apa namanya Seperti yang dikatakan Bang Rudy Kalau misalnya Allah SWT Mengatakan Lihatlah Atau Perhatikan Atau Ceritakan Kisah Yang Ada Di Dalam Kitab Sebelumnya Itu Misalnya Di Dalam Kitab Minjil Maka Pasti Allah SWT Akan Mengatakannya Nah Kenyataannya Adalah Kenyataannya Adalah Bahwa Sebetulnya Ya Dalam Pendangan Saya Juga Bahwa Sebetulnya Muslim-Muslim Ini Salah Menanggapi Atau Tidak Percaya Apa Yang Disampaikan Oleh Allah SWT Bahwa Kisah Mariam Ada Di Dalam Al-Quran Itu Adalah Kisah Mariam Tersendiri Yang Yang Berbeda Dengan Kisah Mariam Yang Ada Di Bible Makanya Allah SWT Tidak Menyuruh Untuk Melihat Bible Ya Dan Memang Kisahnya Berbeda Seperti Nanti Akan Kita Lihat Jadi Ketika Mencilpakan Bukan Di Tahun Terjadiannya Tapi Di Tahun Kisah Ini Dipakai Moral Pengajaran Moral Kepada Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alhi Wasallam Seperti itu Bang Rudy Ya Berarti Tidak Dikatakan Yang Di Dalam Al-Quran Karena Al-Quran Kemudian Ditulis Dan Al-Quran Masih Dalam Proses Penurunan Pewahyuan Jadi Jadi Jangan Logikal Falasi Kalian Yang Bilang Logikal Falasi Aku Tidak 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 Tapi Yang Kutahu Secara Logika Bahwa Al-Quran 610 Sampai 633 Mariam Itu Ibunya Isa Yang Dipercaya Hidup Abad Pertama Artinya Kalau Diceritakan Kisah Kisah Mariam Yang Ada Di 610 Tahun Itu Kisah Yang Mana Kenapa Tidak Merujuk Kepada Yang Di Injil Sama Dengan Sejarah Misalnya Catatan Empu Gandring Kan Bukunya Ada Itu Empu Gandring Bila Dari Situ Misalnya Ini Ini Yang Diucapkannya Kan Demikian Oke Jadi Kita Sudah Dapat Poinnya Jadi Intinya Apa Yang Disampaikan Oleh Bang Rudy Ini Dan Penjelasan Dari Apologet 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 Muslim Ini Mereka Bingung Sendiri Ketika Ditanyakan Tentang Hal Ini Nah Sekali Lagi Bahwa Ketika Aulu SWT Sekali Lagi Bukan Hanya Surah Surah 19 Itu Surah Mariam Itu Yang Ada Dalam Al-Quran Tetapi Dia Bilang Bahwa Aulu SWT Menyuruh Para Muslim Itu Untuk Menyuruh Muhammad SWT Untuk Menceritakan Kisah Mariam Yang Ada Di Dalam Al-Quran Sementara Al-Quran Itu Belum Dikompilasi Al-Quran Baru Dikompilasi Pada Tahun 19 24 Ya Jadi Ini Adalah Sesuatu Blunder Pertama Itu Sesuatu Yang Membingungkan Bagi Muslim Makanya Kita Tidak Tidak Heran Kenapa Hal itu Bisa Terjadi Kenapa Misalnya Farhan Itu Begitu Bingung Dan Bahkan Moderator Si Aristo Dia Juga Kayaknya Ikutan Kesulitan Untuk Menjelaskan Itu Karena Memang Pertama Bukan Hanya Surah Mariam Yang Belum Tentu Sudah Dikompilasi Pada Saat Itu Tetapi Al-Quran Sendiripun Belum 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 Dikompilasi Yang Faktanya Bahwa Al-Quran Itu Baru Dikanonisasi Pada Tahun 19 24 Yang Baru Saja Baru Saja Dikondonisasi Jadi Apakah Allah SWT Salah Mengatakan Kepada Muhammad Untuk Menceritakan Kisah Mariam Silahkan Bapak Ibu Untuk Menilainya Sendiri Apakah Muhammad Yang Yang Salah Mengerti Atau Salah Mengerti Apa yang Disampaikan Oleh Allah SWT Silahkan Bapak Ibu Yang Menilainya Karena Memang Yang Jelas Seperti Yang Disampaikan Bang Rudy Dan Saya Setuju Bahwa Memang Allah SWT Menyuruh Dengan Sangat Terang Menyuruh Muhammad Untuk Menceritakan Kisah Mariam Yang Ada Di Dalam Al-Quran Tetapi Secara Logika Al-Quran Pada Saat Itu Belum Diturunkan Sepenuhnya Belum Bahkan Belum Dikanonisasi Bahkan Di kemudian hari Bahkan Si Uthman Pun Membakar Al-Quran Yang Berbeda Dengan Al-Quran Yang Versi Dia Jadi Al-Quran Yang Mana Pun Yang Dia Maksud Itu Kita Juga Tidak Tau Yang Mana Versi Yang Mana Yang Dirujuk Oleh Allah SWT Versinya Uthman Versinya Yang Lain Versi Hafiz Versi Yang Lain-lain Kita Tidak Tau Tetapi Inilah Disinilah Kita bisa Mengetahui Logika Logika Para Muslim Ini Ketika Mereka Ditanyakan Tentang Isi Kitab Mereka Nah Kenapa Ini Penting Sekali Karena Memang Para Muslim Ini Yang Selalu Menyamah Menyamahkan Antara Mariam Dan Maria Yang Ada Di Dalam Bible Nah Seperti Yang Saya Bilang Sebelumnya Bahwa Bagaimana Dengan Penjelasan 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 Ayat Ini Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Tafsir Tafsir Mari kita Lihat Misalnya Di Dalam Tafsir Kemenak Ya Ya Oke Di Dalam Tafsir Kemenak Ini Di Dalam Surah 19 Ayat 6 Ini Surah 19 Ayat 6 Ini Tafsir Itu Sangat Sangat Pendek Dan Tidak Jelas Ya Makanya Tidak Heran Ketika Kita Mendengarkan Para Apologi Muslim Itu Mereka Mencoba Menjelaskan Mereka Tidak Bisa Menjelaskan Apa Apa Karena Memang Penjelasannya Ya Ini Penjelasannya Tidak Tidak Ada Gitu Ya Dan Ceritakanlah Muhammad Kisah Mariam Di Dalam Kitab Al-Quran Yaitu Ketika Dia Mengasingkan Diri Dari Keluarganya Ke Suatu Tempat Di Sebelah Timur Baitul Maqdis Nah Ini Tafsir Kemenak Justru Yang Diceritakan Oleh Kemenak Di Sini Allah Memerintahkan Ini Saya Perbesar Oke Saya Perbesar Ini Apa Yang Dikatakan Oleh Kemenak Di Sini Allah Memerintahkan Ini Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia Allah Memerintahkan Nabi Muhammad Supaya Menceritakan Kisah Mariam Yang Diterangkan Dalam Al-Quran Ketika Mariam Imbunda Nabi Isa Menjauhkan Diri Dari Keluarganya Ke Suatu Tempat Yang Berada Di Sebelah Timur Baitul Maqdis Untuk Mendapatkan Ketenangan Dalam Beribadat Kepada Allah Artinya Apa Memang Seperti Yang Disampaikan Oleh Wang Rudi Bahwa Memang Allah Sendiri Menyuruh Muhammad Untuk Menceritakan Kisah Mariam Kisah Mariam Yang Ada Di Dalam Al-Quran Bukan Yang Ada Di Dalam Bible Jadi Mariam Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Berbeda Dengan Apa Yang Ada Dalam Bible Karena Kenapa Kisahnya Berbeda Karena Allah SWT Menyuruh Menceritakan Kisah Jadi Kisah Itu Adalah Sesuatu Yang Unik Untuk Mariam Ini Dalam Al-Quran Nah Jadi Sangat Jelas Bahwa Memang Allah SWT Menyuruh Mereka Itu Nah Ini Tetapi Sehubungan Dengan Ayat Ini Ibn Abbas Berkata Diantara Semua Orang Aku Paling Mengetahui Tentang Apa Sebab Kau Menasarani Menjadikan Qiblat Mereka Ke Arah Timur Itu Sesuai Dengan Firman Allah Bahwa Mariam Menenangkan Dan Menjauhkan Diri Dari Keluarganya Ke Suatu Tempat Di Selua Timur Nah Ini Tidak Nyamung Oke Jadi Mereka Menjelaskan Ayat Tapi Mereka Tidak Menafikan Bahwa Memang Allah SWT Menyuruh Untuk Untuk Apa Untuk Melihat Atau Menyuruh Muhammad Untuk Menceritakan Kisah Mariam Ada Di Dalam Al-Quran Saya Ulang Ulang Ini Supaya Supaya Apa Ya Para Penonton Mungkin Baru Mendengar Kisah Ini Supaya Ini Nangkap Kita Betul Betul Nangkap Dan Banyak Orang Paham Apa Yang Maksud Supaya Kita Tidak Lagi Bahkan Karena Yang Saya Sedihnya Itu Banyak Juga Orang Kristen Menyam Menyamakan Kisah Mariam Kisah Isa Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Menyam Menyamakan Dengan Kisah Yang Ada Dalam Al-Kitab Saya Tidak Setuju Dengan Hal Itu Karena Memang Secara Historis Juga Berbeda Bahkan Juga Allah SWT Sendiri Pun Dengan Sangat Terang Beneran Juga Mengatakan Hal Yang Berbeda Sama Seperti Dalam Surah 19 Ayat 16 Ini Nah Jadi Ini Yang Diceritakan Di Dalam Kisah Mariam Di Dalam Al-Quran Yaitu Ketika Ia Menjauhkan Diri Dari Keluarganya Ke Satu Tempat Di Sebelah Timur Jadi Jelas Jelas Memang Muslim Itu Sangat Blunder Di Dalam Hal Ini Nah Lebih Menarik Lagi Adalah Sesuatu Sebenarnya Mari Kita Lihat Perbedaan Antara Kisah Perbedaan Karena Ini Berbicara Tentang Kisah Mariam Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Kisah Mariam Yang Ada Di Dalam Bible Mengapa Ini Perbedaannya Dikatakan Disini Bahwa Diceritakan Kisah Mariam Dalam Al-Quran Nah Kisah Mariam Dalam Al-Quran Itu Dimana Kita Bisa Lihat Di Dalam Surat Mariam Ayat 19 Ini Nah Kisahnya Seperti Apa Ini Dia Maka Ia Mengadakan Tabir Yang Melindunginya Dari Mereka Lalu Kami Mengutus Roh Kami Kepadanya Maka Ia Menjelma Di Hadapannya Dalam Bentuk Apa Namanya Allah SWT Mengutus Roh Mengutus Roh Untuk Menjumpai Mariam Yang ada Mariam Yang di Quran Ini Dan Menjelma Di hadapannya Dalam Bentuk Manusia Yang Sempurna Jadi Perhatikan Disini Jadi Allah Menyuruh Rohnya Ya Allah Menyuruh Rohnya Untuk Menjumpai Mariam Dalam Bentuk Manusia Yang Sempurna Oke Nah Kalau kita Lihat Di dalam Bible Tidak Seperti Itu Keadaannya Justru Kalau Misalnya Dalam Lukas Misalnya Dalam Lukas Lukas 1 Ayat 26 Kalau Kita Baca Misalnya Kisahnya Dalam Bulan Keenam Allah Menyuruh Malaikat Gabriel Menyuruh Malaikat Gabriel Ke Sebuah Kota Di Galilia Bernama Nazaret Kepada Seorang Perawan Yang Bertenangan Dengan Seorang Bernama Yusuf Dari Keluarga Dau Nama Perawan Itu Maria Ketika Ketika Malaikat Itu Masuk Ke Rumah Maria Berkata Salam Hai Engkau Yang Kerana Tuhan Menyertai Engkau Jadi Justru Yang Disuruh Oleh Tuhan Disitu Disuruh Oleh Allah Untuk Menemui Maria Itu Adalah Gabriel Seorang Malaikat Dari Mana Kita Tahu Bahwa Ini Ada Seorang Malaikat Ada Kisah Sebelumnya Kisah Sebelumnya Ketika Dia Menemui Elisabeth Sepupunya Maria Dia Memperkenalkan Diri Disitu Disini Di ayat 19 Ketika Dia Menemui Ini Menemui Zakaria Lalu Kata Zakaria Kepada Malaikat Itu Bagaimanakah Aku Tahu Bahwa Hal Itu Akan Terjadi Sebab Aku Sudah Tua Dan Istri Sudah Lanjut Umurnya Lalu Gabriel Memperkenalkan Diri Dibilangnya Jawab Malaikat Itu Akulah Gabriel Yang Melayani Allah Dan Aku Telah Diutus Untuk Berbicara Dengan Engkau Dan Untuk Menyampaikan Kabar Baik Ini Kepadamu Gitu Jadi Gabriel Sudah Apa Namanya Memperkenalkan Diri Gitu Apa Namanya Zakaria Melihat Itu Adalah Seorang Malaikat Dan Dia Bilang Saya Ini Malaikat Gabriel Kira-kira Gitu Yang Diutus Nah Itu Sama Seperti Kejadian Juga Ketika Misalnya Ketika Kita Baca Apa Namanya Kisahnya Kisah Maria Ini Kisah Maria Ini Ketika Gabriel Ini Menemui Menemui Maria Nah Dibilang Dalam Bulan Yang Keenam Allah Menyuruh Malaikat Gabriel Pergi Ke Suatu Kota Di Gelelia Bernama Nazaret Kepada Seorang Perawan Yang Bertunangan Dengan Seorang Bernama Yusuf Dari Keluarga Daud Nama Perawan Itu Maria Gitu Jadi Ada Dua Hal Yang Sangat Berbeda Kisah Yang Pertama Kisah Ini Menceritakan Bahwa Di Dalam Al-Quran Mengatakan Allah Menyuruh Rohnya Dalam Bentuk Manusia Yang Sempurna Sementara Kalau Di Dalam Versi Bible Allah Menyuruh Malaikat Untuk Menjumpai Maria Gitu Jadi Ini Menarik Bapak Ibu Nah Kemudian Maria Yang Berkata Sesungguhnya Aku Berlindung Daripadamu Kepada Tuhan Yang Maha Pemura Jika Aku Seorang Yang Bertakwa Gitu Apa Artinya Sebenarnya Ini adalah Ekspresi Ketakutan Dari Mana Kita Tahu Ini adalah Ekspresi Ketakutan Ya Nah Ini Kata-kata Yang Sama Sebenarnya Sesungguhnya Aku Berlindung Daripadamu Kepada Tuhan Artinya Dia Sebenarnya Ketakutan Artinya Mariam Ketika Melihat Apa Namanya Roh Itu yang Berbentuk Manusia Sempurna Itu Mariam Mariam Itu Ketakutan Ya Dari Dari Mana Kita Tahu Ini Ada Kisah Kisah Ketika Muhammad Mencoba Untuk Menyentuh Perempuan Ya Dan Perempuan Itu Ketakutan Dan Dia Mengatakan Hal yang Sama Nah Misalnya Di dalam Hadis Ini Saya Akan Bacakan Di dalam Hadis Musnad Ahmad Musnad Ahmad Hadis Nomor 21 799 Di Dalam Hadis Nomor 2799 Ini Kisah Telah Menceritakan Kepada Kami Blah 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 Keduanya Berkata Rasulullah Melewati Kami Bersama Para Sahabat Beliau Lalu Kami Keluar Hingga Tiba Di Sebuah Kebun Yang Bernama Asis Ketika Kami Sampai Ketika Kami Sampai Pada Dua Kebun Kami Duduk Di Antara Keduanya Rasulullah Bersabda Duduklah Kalian Beliau Kemudian Masuk Kemudian Sebuah Rumah Di Kebun Kurma Milik Umayman Binti Anuman Bin Saril Dan Ia Bersama Seorang Pelayannya Jadi Dia Masuk Ke Dalam Rumah Itu Dan Ada Seorang Pelayan Di Situ Saat Rasulullah Berkunjung Ke Rumah Rasulullah Bersabda Ibahkanlah Dirimu Untukku Jadi Rasulullah Mau Supaya Perempuan Itu Pelayan Itu Menyerahkan Dirinya Untuk Muhammad Apakah Untuk Melakukan Hubungan Badan Atau Menjadikan Istrinya Atau Apa Kita Tidak Tahu Tetapi Disini Di Dalam Kisah Ini Justru Kita Bisa Mengetahui Setidaknya Bahwa Nabi Menyuruh Perempuan Itu Pelayan Itu Untuk Menyerahkan Dirinya Kepada Nabi Silahkan Bapak Ibu Menerjemahkan Dalam Pikiran Masing-masing Tetapi Apa Yang terjadi Pelayan Itu Apakah Seorang Ratu Menghibahkan Dirinya Untuk Rakyat Jelata Berkata Ayahku Ahmad Lainya Seorang Wanita Dari Bani Al-Janum Bernama Umay Itu Berkata Aku Berlindung Kepada Allah Darimu Artinya Apa Perempuan Itu Ketakutan Karena Apa Namanya Nabi Muhammad Itu Menyuruh Dia Untuk Menyerahkan Dirinya Kepadanya Dan Dia Bilang Aku Berlindung Kepada Allah Darimu Nah Tetapi Allah Mengatakan Apa Namanya Nabi Mengatakan Kau Telah Berlindung Kepada Allah Katanya Jadi Disini Muhammad Menyemakan Dirinya Kepada Allah Muhammad Menyemakan Dirinya Kepada Allah Jadi Dia Bilang Kau Telah Berlindung Kepada Allah Rasulullah S.A.W. Keluar Menemui Dan Karena Muhammad Tidak Aksinya Tidak Berhasil Maka Dia keluar Aksinya Untuk Menyuruh Perempuan Itu Untuk Menyerahkan Diri Kepadanya Tidak Berhasil Dan Yang jelas Memang Perempuan Itu Ketakutan Seorang Wanita Dari Bandai Al-Jandu Dan Kenapa Dia Bila Hibahkan Dirimu Untuk Kepadanya Menjawab Apakah Seorang Ratu Menghibahkan Dirinya Untuk Rakyat Jelata Berkata Ayahku Ahmad Lainya Seorang Wanita Dari Band Al-Jandum Berkata Aku Berlindung Kepada Allah Darimu Artinya Dia Mau Lari Sebenarnya Dia Mau Lari Karena Ketakutan Nah Ini Dalam Kisah Ini Juga Apa Ya Ekspresi Yang Sama Kita Bisa Tahu Di Dalam Mariam Surah Mariam 18 Ini Dikatakan Mariam Berkata Mariam Berkata Sesungguhnya Aku Berlindung Daripadamu Kepada Tuhan Yang Mengapung Murah Jika Kamu Seorang Yang Bertakwa Nah Tetapi Ia Manusia Yang Seperna Itu Ini Dikasih Dalam Gurung Jibril Padahal Itu Kan Manusia Yang Seperna Dibilang Tadi Ia Manusia Yang Sebenarnya Itu Berkata Sesungguhnya Aku Ini Hanyalah Seorang Utusan Tuhan Untuk Memberi Seorang Anak Laki Laki Yang Suci Ya Nah Jadi Jadi Dia Bilang Ini Dia Adalah Hanya Laki Laki Yang Suci Mariam Berkata Bagaimana Akan Ada Bagiku Seorang Laki Laki Sedang Tidak Pernah Seorang Manusia Pun Menyentuhku Dan Aku Bukan Pula Seorang Pezina Gitu Nah Kemudian Jibril Kata Demikianlah Firman Tuhan Berkata Hal Itu Mudah Bagiku Dan Agar Kami Dapat Menjadikan Suatu Tanda Bagi Manusia Dan Sebagai Rahmat Dari Kami Dan Hal Itu Adalah Suatu Perkara Yang Sudah Diputuskan Maka Mariam Mengandungnya Lalu Yang Menyisihkan Diri Dengan Kandungannya Itu Di Tempat Jauh Gitu Ya Jadi Dari Kisah Ini Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Kisah Ini Sangat Berbeda Dengan Kisah Yang Misalnya Kita Baca Di Dalam Lukas Misalnya Nah Kalau Kita Baca Dalam Lukas Kita Lanjutkan Apa Namanya Ketika Dia Menemui Maria Itu Ketika Dia Menemui Maria Lalu Malaikat Gabriel Itu Mengatakan Ketika Malaikat Masuk Ke Rumah Maria Iberkata Salam Hai Engkau Yang Dikarun Tuhan Menyertai Engkau Maria Terkejut Mendengar Itu Dan Dia Terkejutnya Itu Bukan Ekspresi Ketakutan Tapi Dia Takut Karena Dia Bilang Kalau Udah Dibilang Salam Hai Engkau Yang Dikarunia Tuhan Menyertai Engkau Nah Itu Bukan Sesuatu Yang Ancaman Itu Bukan Sesuatu Ancaman Tidak Seperti Muhammad Ketika Mengatakan Kepada Perempuan Itu Serahkanlah Dirimu Padaku Bukan Ya Jadi Justru Maria Itu Terkejut Waduh Ini Ada Apa Dari Tuhan Ini Ada Apa Yang Akan Apa Yang Akan Terjadi Gitu Ya Jadi Dia bilang Kata Malaik Itu Kepadanya Jangan Takut Don't worry Hai Maria Sebab Engkau Beroleh Kasi Karunia Jadapan Allah Gitu Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Ya Dia bilang Disitu Ya Nah Perhatikan Disini Tuhan Allah Menyurun Gabriel Hanya Memberitahukan Kepada Maria Bahwa Dia Akan Mengandung Dia Akan Mengandung Berbeda Kalau Misalnya Kita Ya Dibilang Di Ayat 31 Ini Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Hendaklah Engkau Menamai Dia Yesus Ya Jadi Sekali lagi Saya ulangi Bahwa Allah Menyuruh Gabriel Malaikat Gabriel Menemui Maria Untuk Memberitahu Maria Bahwa Dia Akan Mengandung Oke Mengandung Roh Kudus Ya Apa Namanya Roh Kudus Nanti Apa Namanya Yang Membuat Dia Mengandung Nah Tetapi Berbeda Kisahnya Kalau kita Misalnya Lihat Di dalam Kisah Al-Quran Bagaimana Kita Bisa Mengetahuinya Bukan Seperti Itu Yang Terjadi Apa Namanya Manusia Yang Dalam Bentuk Yang Sempurna Itu Tadi Bukan Hanya Seperti Itu Saja Yang Dia Lakukan Misalnya Kalau Kita Lihat Di Dalam Surah An-Nabiyah An-Nabiyah An-Biyah Pasal 21 Ayat Apa Namanya Surah An-Biyah Itu Surah 21 Ayat 19 Dikatakan Dan Ingatlah Kisah Mariam Yang Telah Memelihara Kehormatannya Lalu Kami Tiupkan Kedalam Tubuhnya Ruh Dari Kami Dan Kami Jadikan Dia Dan Anaknya Tanda Kekuasaan Allah Yang Besar Bagi Semesta Alam Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Manusia Sempurna Yang Menemui Mariam Di Dalam Kisah Al-Quran Dia Tiupkan Kedalam Tubuhnya Gitu Dia Tiupkan Kedalam Tubuhnya Apa Namanya Ruh Ruh Itu Ditiupkan Kedalam Tubuhnya Ini Juga Bukan Hanya Satu Ayat Dizertakan Begitu Kalau Misalnya Kita Lihat Di Surah Ahtari Misalnya Surah 66 Surah 66 Ayat 66 Sementara Ayat 12 6 Nama 12 Dikatakan Dan Ingatlah Mariam Binti Imran Yang memelihara Kehormatannya Maka kami Tiupkan Kedalam Rahimnya Sebagian Dari Ruh Citaan Kami Dan Dia Membenarkan Kalimat Rab Dan Kitab Kitab Dan Dia Adalah Termasuk Orang-orang Yang Taat Jadi Intinya Bahwa Manusia Ruh Yang Diutus Itu Yang Berubah Menjadi Manusia Sempurna Itu Di hadapan Mariam Itu Meniupkan Sesuatu Kedalam Kedalam Rahimnya Mariam Sementara Kalau Dalam Kisah Lukas Itu Tadi Yang Kita Baca Di Dalam Kisah Injil Misalnya Dalam Bible Itu Malaikat Gabriel Tidak Berbuat Apa-apa Di situ Dia Hanya Memberitahukan Maria Bahwa Dia Akan Mengandung Udah Selesai Berbeda Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Laki-laki Yang Dalam Rupa Manusia Sempurna Itu Di hadapan Mariam Di dalam Kisah Al-Quran Mereka Meniupkan Sesuatu Kedalam Rahimnya Nah Memang Itu Di dalam Terjemahan Terjemahan Ini Dikatakan Rahimnya Rahimnya Kedalam Rahimnya Bahkan Di dalam Anbiya Juga Dibilang Ditiupkan Kedalam Tubuhnya Katanya Tetapi Sebenarnya Terjemahan Hasilnya Itu Tidak Seperti Itu Bukan Hanya Dikatakan Seperti Itu Ini Diperhalus Kata-katanya Sudah Diperhalus Kalau Kita Lihat Baca Kalau Kita Baca Sebenarnya Itu Adalah Farjaha Dalam Kuran 21 19 Itu Dikatakan Farjaha Oke Nah Ini dia Yang Kuran 21 19 Itu Dibilang Ini Kita Baca Di dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Ada Di dalam Layar Ini Dan Itu Disebutkan Farjaha Itu Artinya Alat Kelamin Kira-kira Gitu Alat Kelamin Perempuan Itu Jadi Bukan Hanya Ditiupkan Bukan Hanya Ditiupkan Kedalam Tubuhnya Itu Tetapi Ditiupkan Melalui Alat Kelamin Melalui Alat Kelamin Mariam Itu Nah Malaikat Gabriel Yang Di Dalam Injil Tidak Pernah Melakukan Hal Yang Tidak Sopan Ini Tidak Pernah Tetapi Manusia Apa Namanya Roh Yang Dalam Bentuk Manusia Sempurna Yang Ada Di Dalam Kisah Al-Quran Melakukan Hal Yang Tidak Pantas Ini Apa Yang Dilakukannya Mengembuskan Sesuatu Melalui Alat Kelamin Mariam Ini Dia Sama Juga Kata-kata Yang Sama Juga Dikatakan Farjaha Farjaha Di Dalam Kuran Apa Namanya Surah 66 Ayat 12 Itu Dikatakan Mereka Menyukannya Di Dalam Dalam Farjah Nya Mariam Nah Jadi Ini Sekali Lagi Makanya Ini Penting Sekali Untuk Memahami Kisah Kisah Ini Bahwa Kisah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Tentang Mariam Ini Secara Khusus Dan Kisah Maria Yang Ada Di Dalam Injil Itu Sangat Berbeda Sangat Berbeda Jangan Sampai Kita Terkecoh Dengan Kisah Yang Tidak Benar Memang Terjemahan Terjemahan Memang Misalnya Kalau kita Baca Sakir Sarwa Kalifah Banyak Terjemahan Al-Quran Mereka Mengatakan Memang We Braid Into Heart Of Our Spirit Jadi Mereka Tidak Menerjemahkan Farjah Itu Sesara Literal Mungkin Karena Malu Ngumum Mereka Padahal Jelas Jelas Dikatakan Bahwa Itu Adalah Farjah Farjah Kalau Misalnya Kita Lihat Misalnya Apa Artinya Kata Ini Farjah Ini Kalau Kita Translate Arabic Translate Farjah Nah Nah Her Farjah Nah Kalau Bahasa Indonesia Coba Kita Lihat Apa Bahasa Indonesia Apa Ini Sebentar Oke Saya Berbasar Nah Ini Farjah Ini Farjah Itu Dalam Bahasa Indonesia Itu Faginanya Ya Ini Jelas Jelas Dalam Bahasa Inggris Misalnya Mana Inggris 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 Jadi Ini Jelas Jelas Sangat Apa Namanya Banyak Penerjemahan Perjemahan Di dalam Al-Quran Ini Memang Mencoba Untuk Memoles Semanis Mungkin Seindah Mungkin Tetapi Sebetulnya Ini Adalah Tentang Farjah Ya Bukan Hanya Sekedar Dikatakan Kami Meniupkan Kedalam Rahim Ya Bukan Tetapi Kami Tiupkan Kedalam Faginanya Mariam Ya Dari Ruh Ciptaan Allah SWT Itu Jadi Ini Sangat Berbeda Sekali Sekali Lagi Saya Ulang Ulang Bahwa Mariam Yang ada Dalam Al-Quran Berbeda Dengan Maria Yang ada Dalam Kitab Injil Kalau Kita Lihat Dari Kisahnya Dan Itulah Mengapa Ya Itulah Mengapa Di Dalam Surah 19 Ayat 16 Ini Dikatakan Bahwa Allah SWT Mengatakan Dan Ceritakanlah Kisah Mariam Di Dalam Al-Quran Bukan Kisah Yang ada Di Dalam Injil Kenapa Karena Kisahnya Itu Berbeda Ya Berbeda Jadi Kisah Mariam Ada Dalam Al-Quran Itu Berbeda Dengan Kisah Yang ada Dalam Injil Di Dalam Kitab Perjanjian Baru Itu Misalnya Yang Dalam Kitab Lukas Tadi Itu Berbeda Bahkan Orang Yang Menemunya Pun Orang Yang Menemui Mariam Dan Maria Itu Berbeda Sosok Yang Berbeda Jadi Jadi Itu Itu Saja Untuk Topik Kali Ini Saya Berharap Bapak Ibu Mengetahui Mengetahui Mendapatkan Informasi Yang Yang Apa Ya Lebih Lengkap Dari Dari Diskusi Antara Bang Rudy Antara Bang Rudy Sang Debaters Dan Apologet Muslim Itu Yang Mencoba Untuk Mencoba Untuk Strategi Jungkir Balik Untuk Menjelaskan Padahal Ini Cuma Satu Ayat Dan Ini Kita Temui Berkali Kali Ini Kita Lihat Bagaimana Apologet Apologet Muslim Ini Mencoba Bersiasa Dengan Cara Yang Sama Dari Hari Ke Hari Dari Waktu Ke Waktu Mereka Apa Namanya Mereka Mencoba Melakukan Melakukan Metode Hal Seperti Ini Jadi Ketika Ada Ayat Ayat Yang Mereka Tidak Bisa Jelaskan Ketika Ada Ayat Yang Mereka Tidak Bisa Jelaskan Itu Mereka Mencoba Untuk Mengarang Bebas Mengarang Bebas Dan Bahkan Tidak Segan-segan Mereka Menyamah-nyamahkan Antara Kisah Mariam Dan Kisah Maria Yang Ada Dalam Injil Itu Adalah Sesuatu Yang Sama Padahal Allah S.W.T. Sendiri Mengatakan Hei Ceritakanlah Kisah Mariam Ada Di Dalam Al-Quran Jadi Itu Saja Itu Saja Yang Mau Saya Sampaikan Saya Berharap Bapak Ibu Mendapatkan Sesuatu Dan Kalau Bapak Ibu Menyukai Konten-konten Yang Ada Di Dalam Kanal Ini Saya Berharap Bapak Ibu Tidak Keberatan Untuk Men-subscribe Membagikan Video Ini Supaya Banyak Orang Mengetahui Tentang Kebenaran Dan Banyak Orang Dimenakan Di Dalam